Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar tentunya kalian sehat-sehat selalu ya bertemu lagi dengan bu anak ya anak-anak ya sudah anak-anak siap di depan laptop atau di depan HPnya masing-masing ya sebelum mengawali perajaran tentunya anak-anak sudah berdoa semua ya kita baca pesmalah dulu ya semua tangan-tangan ada diangkat tangannya bismillahirrohmanirrohim oke anak-anak ya kita belajar tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku subtema 4 bentuk warna ukuran dan permukaan benda kompetensi dasar 3.2 4.2 tujuan pembelajaran setelah mewawancarai tema siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar oke ayo mengamati Siti dan Udin sedang bermain bersama Siti dan Udin sedang bermain bersama Udin bermain mobil-mobilan mobil-mobilan Udin warna merah mobil-mobilan Udin warna merah ya Siti senang bermain boneka Siti senang bermain boneka ya ini boneka Siti ya boneka Siti berukuran besar dan halus nah bonekanya Siti ini besar bonekanya halus mereka senang bermain bersama mereka senang bermain bersama ini mereka nih berdua bermain bersama enak ya ada banyak benda di sekitar kita benda banyak di sekitar kita benda-benda ini kursi berbeda bentuk warna dan ukuran bentuk mobil-mobilannya Udin warna bentuknya gini warnanya merah Siti bonekanya warna coklat ya anak-anak ya oke ayo berdiskusi amati gambar di bawah ini kelompokkan berdasarkan kesamaan yang dimilikinya gunting lalu tempel pada tabel berikut ini tugas anak-anak menggunting gambar ini kalau sudah digunting ditempel disini nah ini kalau di sekolah anak-anak kerjain sendiri nah kalau disini sekarang Bu Ana bantu menggunting dan ditempelkan disini ya ini tas tas ini warna hijau bentuknya segi empat terus ini kasar atau halus kira-kira tergantung bahannya kalau ini buku warnanya merah bentuknya segi empat ini halus ini bola bola bulat bentuknya ini bulat warnanya merah halus atau kasar tergantung tergantung bolanya kalau bola basket biasanya kasar anak-anak bola bolanya halus ini dompet mama segi empat warna kuning bentuknya bentuknya tergantung dari bahan ada yang halus ada yang kasar nah ini jam dinding baranya hijau bentuknya bulat kalau jam ini bentuknya halus ini penggaris segitiga warnanya merah ini kalau dirabai halus atau kasar ini halus ini piring piringnya warnanya kuning bentuknya bulat ya anak-anak ya nah kalau ini kue warnanya hijau ya nah ini topi babak tani warnanya kuning bentuknya segitiga halus atau kasar tergantung bentuknya ya jadi tentang halus dan kasar kalau dirabai dan bentuknya seperti ini ya seperti buah durian bentuknya bagaimana rajam-rajam ya kalau salah salah itu dirabai bagaimana kasar kalau buah halus itu buah apa buah apel jeruk mangga ya nah sekarang mari kita gunting bersama-sama yuk warna warna tas iya sekarang warna merah kita taruh dimana nah disitu ya nak ya apalagi sekarang ya bola iya warna kuning jam dinding oke ya untuk piring buing kita letakkan disitu yuk bentuknya supaya sama iya anak sudah selesai semua kita kerjakan bersama-sama oke itulah tadi pembelajaran tentang bentuk ukuran benda ya ada yang halus ada yang kasar dan bentuknya macam-macam dan warnanya macam-macam untuk itu belajar hari ini sudah selesai semoga anak-anak paham semua dan sebelum kita akhiri bu ana pesan ingat bu ana kasih tahu kalau mama repot anak-anak belajar sendiri ya baca-baca buku sendiri ya berdoa sendiri kalau sholat ikut mama ya kan kalau melakukan apa-apa di awalnya dengan bacaan doa Bismillah kita akhiri dengan Alhamdulillah ya nak ya pesan kedua kalau keluar pakai masker cek jarak masuk rumah cuci tangan dan cekalah kesehatan dan kebersihan oke buana kiri ya semoga kalian paham semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat belajar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih